selamat menikmati Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'du Saudaraku wa muslimin rahimakumullah Diantara ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua Adalah keinginan untuk menjadi baik Bahkan menjadi yang terbaik Pertanyaannya adalah bagaimana Seorang manusia bisa menjadi manusia yang baik Bisa menjadi manusia yang terbaik Agama Islam Agama Yang syariatnya Berjalan Bersama fitrah manusia Menjawab semua pertanyaan ini Rasulullah s.a.w. telah memberikan banyak sekali Timbangan Ukuran Agar seorang manusia menjadi manusia yang terbaik Tidak asing bagi kita Sabda beliau Khairukum Man ta'allama al-Quran Wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan Demikian pula kita Sering mendengar Khairun nas Anfa'uhum Lin nas Sebaik-baik manusia Adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya Tapi bukan ini pula yang akan kita bicarakan Tetapi Hadith yang berikutnya Sebuah hadith Yang perlu menjadi renungan kita semua Khususnya Para suami Kepala rumah tangga Yang mereka adalah Nahkoda-nahkoda Mereka yang adalah yang menentukan perjalanan baik buruknya Sebuah bahtera rumah tangga Rasulullah s.a.w. mengatakan Khairukum Sebaik-baik kalian Adalah Khairukum li ahlihi Yang terbaik Mu'amalahnya Bergaulannya Kepada keluarganya Wa'ana khairukum li ahlihi Dan aku kata Rasulullah s.a.w. Adalah orang yang terbaik Dalam bermu'amalah kepada keluarga Saudaraku kaum muslimin Terkhusus para suami Dan calon-calon suami Maka kita akan membicarakan Bagaimana Kita menjadi suami-suami yang baik Bahkan suami-suami yang terbaik Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam kesempatan yang singkat ini Kita akan sebutkan lima Di antara ciri Suami-suami yang terbaik Siapakah mereka Yang pertama Adalah suami yang memiliki modal agama Komuslimin rahimahkumullah Para suami terkhusus Baik dan buruknya Rumah tangga kita Semua bergantung pada kualitas Keberagamaan Kita sebagai suami Rasulullah s.a.w. Bahkan mensyaratkan agama ini Sejak kita Melamar Berkeinginan Membangun rumah tangga Lihat Ketika beliau mengatakan Jika telah datang kepada kalian Pembicaraan ini ditujukan kepada para wali Kepada orang-orang tua Yang mengharapkan menantu Untuk puteri-puterinya Jika telah datang Seorang lelaki yang kalian ridai Agama dan akhlaknya Fazawwijuh Maka fa' Menunjukkan urutan Untuk segera dinikahkan Karena bila ini tidak dikerjakan Akibatnya adalah fitnah Dan kerusakan di muka bumi Maka kalau kita perhatikan Wahai para wali Wahai para orang tua Inilah standar Anda dan kita semua Mencari menantu Melihat Sisi agamanya Kemudian demikian pula Kita Yang ingin menghadap Calon-calon mertua kita Maka siapkanlah Bekal agama Pun demikian Pun demikian Kita yang sudah Memikul amanah Melamar Bahkan telah menikahi Seorang wanita Atau lebih Maka tanggung jawab Maka tanggung jawab Untuk belajar agama Untuk baiknya keluarga kita Adalah modal pertama Adalah modal pertama dan utama Kebaikan Rumah tangga kita Kemudian Ciri yang kedua Seorang suami yang baik Bahkan yang terbaik Adalah yang punya Tanggung jawab Duniawi Finansial Mencukupi Kebutuhan keluarganya Berusaha sungguh-sungguh Untuk bekerja Mencari Apa yang Allah takdirkan Untuk dirinya Bukan kemudian Bermalas-malasan Bukan kemudian Menggantungkan kepada Istrinya Memilih Istri dari keluarga kaya Memilih Istri yang Telah banyak hartanya Tidak Lihat Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memilih kita Kaum lelaki Sebagai pemimpin Kaum perempuan Apa yang digatakan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah Mengatakan Al-rijalu Kawamuna Al-nisa Bima Fadhal Allahu Ba'adahum Ala Ba'adin Wabima Anfaku Min Amwalihim Lelaki Adalah pemimpin Bagi kaum perempuan Dengan Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada mereka Kaum lelaki Atas kaum perempuan Kemudian Allah Juga menjelaskan Dan dengan Apa yang telah Mereka Keluarkan Mereka Infakkan Mereka Nafkahkan Dari harta-harta Mereka Maka sungguh Disayangkan Kalau kemudian Kita melihat Di sebagian Daerah Terkenal dengan Kantong-kantong Tenaga Kerja wanita Sedangkan Lelakinya Berbangku tangan Bahkan Asik Ngobrol Dengan Teman-temannya Di warung-warung Kopi Membiarkan Istrinya Melalang buana Ke negeri orang Bahkan Ke negeri-negeri kafir Untuk Mengais Rizki Sedangkan Dia Selaku Laki-laki Hanya Diam Di rumah Menekmati Hasil Kerja Istrinya Maka Ini bukanlah Sasak Seorang Laki-laki Sejati Bukan Sasak Seorang Suami Yang Baik Maka Sungguh Mengimberakan Dan Semoga Benar Ketika Ada Keinginan Pemerintah Kita Untuk Men-stop Menghentikan Pengiriman Tenaga-tenaga Kerja Wanita ini Supaya Menjadikan Para suami Lebih bertanggung jawab Terhadap Amanah Yang telah Mereka Bikul Kemudian Saudaraku Kau muslimin Rahimakumullah Ciri yang ketiga Seorang Suami Adalah Seorang Penjaga 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 Untuk keluarganya Tentunya Semua Berfikir Menjaga Dari Semua Marah Bahaya Maka Benar Jawabnya Tapi kadang Kita hanya Membatasi Bahaya Bahaya Dunia Padahal Disana Kita telah Diingatkan Alah Subhanahu Akan Bahaya Besar Bahaya Api Neraka Bukankah Allah Sudah Mengingatkan Kita Wahai Barat Suami Ku Anfusakum Wah Ahlikum Nara Wakuduhan Nasu Alhijarah Wahai Barat Suami Jagalah Diri Kalian Dan Ini Kalau kita Kaitkan Dengan Poin Pertama Sangat Arab Bahwa Seorang Belajar Dulu Untuk Menjaga Dirinya Belajar Agama Untuk Terjaga Dirinya Kemudian Dengan Bekal Agama Dia Akan Bisa Menjaga Keluarganya Dari Sebuah Marah Bahaya Yang Sangat Besar Yaitu Api Neraka Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Bebatuan Maka Saudaraku Wahai Para Suami Dan Calon Calon Suami Jagalah Istri Anak-anak Kita Dari Bahaya Yang Luar Biasa Bahaya Yang Di Atas Segala Bahaya Maka Maka Dalam Kehidupan Modern Kita Ini Ada Hal-Hal Yang Perlu Diingatkan Ketika Kita Pulang Seorang Suami Pulang Membawa Rizki Marilah Kita Berfikir Apakah Yang Kita Bawa Rizki Yang Halal Menjadikan Kebaikan Untuk Mereka Menjadikan Surga Untuk Mereka Demikian Pula Ketika Seorang Suami Ingin Membahagiakan Istri Dan Anak-anaknya Membeli Televisi Besar Membeli Alat-alat Komunikasi Yang Memudahkan Mereka Memasang Jaringan Internet Di rumahnya Atau Untuk Anak-anaknya Marilah Kita Berfikir Apakah Alat-alat Ini Mendatangkan Kebaikan Untuk Mereka Apakah Jangan-jangan Kita Akan Menjadi Orang Yang Tidak Bisa Mempertanggung Jawabkannya Kelak Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Televisi Dengan Berbagai Acaranya Internet Dengan Berbagai Bahayanya Sudahkah Kita Siap Mengantisipasi Semuanya Itu Sehingga Kelak Kita Mampu Bertanggung Jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kullukum Ra'in Wa'kullukum Mas'ulun An Ra'iyyatih Setiap Kita Setiap Kalian Adalah Pemimpin Dan setiap Pemimpin Akan Ditanya Akan Mereka Yang Di bawah Tanggungjawabnya Kemudian Ciri Dan Sifat Yang Keempat Adalah Bersabar Sadaraku Komuslimin Rahimakum Allah Para Suami Terhusus Kita Semua Telah Merasakan Bahwa Pernikahan Adalah Tanggung Jawab Pernikahan Tidak Semudah Dan Seindah Bayangan Para Bujangan Pernikahan Adalah Bagaimana Kita Mendidik Membiasakan Keluarga Kita Dengan Kebaikan Kebaikan Maka Salah Satu Modal Utama Untuk Menjadi Seorang Suami Baik Seorang Suami Yang Terbaik Adalah Sabar Lihat Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Bahkan Kepada Rasulnya Untuk Bersabar Wa'amur Ahlaka Bissalati Washtabir Aliyah Perintahkanlah Keluargamu Untuk Salat Dan Bersabarlah Dalam Usaha Tadi Mengajak Mengajar Keluarga Kita Untuk Salat Maka Modal Kita Yang Keempat Menjadi Suami Yang Terbaik Adalah Memperbanyak Sabar Kita Dalam Mendidik Keluarga Dalam Mengajak Keluarga Kepada Kebaikan Semoga Dengan Kesabaran Allah Memberikan Balasan Yang Terbaik Untuk Diri Kita Maupun Keluarga Kita Kemudian Yang Terakhir Ciri 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 Seorang Suami Yang Salih Suami Yang Baik Bahkan Semoga Menjadi Suami Suami Yang Terbaik Adalah Yang Tidak Lupa Melibatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Rumah Tangganya Seorang Suami Yang Baik Tidak Lupa Untuk Bermunajat Seorang Suami Yang Baik Tidak Lupa Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Sadar Benar Segala Upaya Dan Usaha Tidak Ada Gunanya Kecuali Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Dan Perhatikan Apa Yang Kita Baca Setiap Hari Ketika Kita Mengatakan Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamulah Ya Allah Kami Menyembah Tapi Kemudian Kita Mengatakan Dan Hanya Kepadamu Kami Meminta Pertolongan Bahwa Kita Selalu Membutuhkan Pertolongan Allah Dalam Usaha Usaha Kita Dan Lihat Pula Bagaimana Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggambarkan Sifat Orang-orang Yang Beriman Digambarkan Mereka Adalah Orang-orang Yang Selalu Mengatakan Ya Allah Tuhan Tuhan Kami Jadikanlah Dari Pasangan Pasangan Kami Dan Anak Keturunan Kami Sesuatu Yang Menyejukkan Mata Yang Menenteramkan Jiwa Maka Maka Insya Allah Kalau Seorang Melengkapi Dirinya Dengan Lima Perkara Ini Agama Tanggungjawab Dunia Berusaha Menjaga Keluarganya Bersabar Dalam Mendidik Keluarganya Dan Selalu Mendoakan Kebaikan Untuk Keluarganya Semoga Dia telah Menjadi Suami Yang Baik Bahkan Suami Suami Yang Terbaik Yang Hasil Akhirnya Berkumpulnya Kita Semua Kelap Suami Istri Dan Anak Anaknya Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tentu Yang Diharapkan Setiap Keluarga Allahumma Amin Demi Aklanlah Yang Bisa Kami Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Semoga Allah Memberikan Kemudahan Untuk Kita Semua Wa Akhir Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh